Untuk pekerjaan, alhamdulillah beberapa pihak yang memang sudah deal untuk bekerja sama itu tidak menarik kerjasamanya, tapi memang di, bukan di skip, di apa namanya, dimundurkan, dimundurkan timelinenya. Jadi, so far sih sampai hari ini masih belum ada yang dibatalkan, gitu. Tapi kalau untuk keluarga yang memang saya, yang jelas selain menitipkan ke Allah, juga menitipkan ke My Music. Jadi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, gitu. Semuanya terjaga, walaupun entah bagaimana caranya, tapi semua terjaga sampai hari ini. Kalau pihak keluarga sendiri, seperti apa sih memaafkan, gitu. Dan Mas Anji kan pasti juga meminta maaf pada keluarga dengan semua hal-hal yang mungkin maaf kemarin, gitu. Kalau Mas Anji sendiri itu seperti apa sih, ke mama, mungkin ke istri, ke anak-anak. Iya, yang pasti yang paling utama terkena imbas paling kencang itu kan pasti keluarga, ya. Keluarga, baru My Music, gitu. Management. Saya pastinya langsung meminta maaf kepada mereka. Dan karena anak-anak itu memang sudah besar, yang dua anak sudah besar, eh tiga anak bahkan, sudah mengerti. Jadi saya memang menceritakan kepada mereka ketika saya sudah keluar, ya. Ketika saya sudah keluar, saya ceritakan. Dan yang pastinya saya minta maaf tanpa alasan, gitu. Ya, meminta maaf aja. Karena memang sudah harus, hal itu yang harus diungkapkan. Kalau sama istri, ya jelas sudah dari awal juga. Kan dia yang dari awal bersama-sama, gitu. Ya, bersama My Music. Jadi yang memang waktu itu, yang bisa ketemu sama saya, selain karena pandemi, ya. Waktu itu memang cuma istri, kakak saya, manajer, dan keluarga My Music. Jadi, kepada mereka lah, saya meminta maaf, terutama dan, alhamdulillah, didukung dengan sangat baik hingga hari ini. Jadi, pengen nyanyi, nih. Jangan, jangan, jangan. Pokoknya, kan, dan aku, eh jangan deh. Pokoknya, pokoknya nanti, liriknya boleh, mbak. Pokoknya, eh, yang jelas di titik kemarin ini, saya menyadari bahwa, eh, saya, ya, menyesal. Dan saya tuh, kemarinan itu saya berpikir bahwa, hidup ini ya tentang saya aja, gitu. Agak egois memang. Selama ini, selama ini, ya, selama beberapa waktu belakangan, saya lupa bahwa, eh, hidup saya ini bukan cuma punya saya sendiri. Tapi juga punya, punya istri, punya keluarga, punya manajemen, punya masyarakat juga, gitu. Jadi, itu yang mau saya ungkapkan sih, gitu. Bahwa, saya menyesal karena kemarinan, saya terlalu egois memikirkan diri saya sendiri, gitu. Nanti penyesalannya akan... Jadi lagu lagi? Enggak, emang udah jadi, udah jadi. Udah jadi lagunya, udah jadi. Yang jelas kayaknya sih, saya akan bisa sampaikan perasaan ini dengan komplit, gitu. Ketika memang nanti saya rilis lagunya sih. Karena memang di lagu itu, saya bercerita banyak. Yang kalau diceritain sekarang, nanti kebocornya kebanyakannya, mbak. Terus. Sub indo by broth3rmax